Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kendalanya dihadapi oleh para youtuber diantaranya adalah dalam membuat thumbnail yang rada ribet guys jadi disini saya akan memberikan tutorial pixelab ya tutorial aplikasi pixelab cara membuat thumbnail YouTube yang keren praktis dan mudah guys Oke ya ikuti terus sampai selesai ya jika video ini dirasa bermanfaat silahkan klik tombol subscribe Oke yuk kita langsung menuju ke lokasi ya pertama-tama guys ya kalau kita ingin membuat aplikasi pixelab maksudnya ingin membuat thumbnail YouTube ya dari aplikasi pixelab pertama-tama kita download dulu nih guys ya apa-apa yang kita butuhkan dulu yang pertama seperti tadi ya gambarnya dulu gambar atau wajah anda atau logo dari channel anda nah kebetulan nih Chandra logonya adalah foto Chandra ya baik udah dapet foto Chandra tinggal di screenshot aja ya kita ambil dari mana aja boleh nanti di screenshot Oke kemudian satu lagi kita download hari ini Chandra akan membuat sebuah tutorial mengenai cara membuat apa nih guys sebenarnya cara membuat thumbnail YouTube menggunakan pixelab kita download dulu aja gambarnya pixelab ya pixelab PNG PNG logonya dulu guys PNG nah nanti biar kita gunakan bagaimana sebagai logo di bagusin aja ya baik kita coba untuk simpen ini jangka disimpen kalau nggak bisa simpen nanti tinggal di crop aja ini PNG Oke ya sudah ya baik langsung aja kita menuju ke aplikasi kita kita guys ya ke aplikasi kita yaitu aplikasi pixelab Nah ini dia nih ya pertama-tama guys ya pertama-tama nih tadi Chandra sudah sempat muka-tama kalian adalah di aplikasi pixelab itu memilih nih guys memilih di bawah sini nih kira-kira yang mana yang bagus ya Oke kita coba yang tiga dimensi Nah ini kayaknya bagus guys setelah itu kalian ubah ukurannya image size ya custom klik YouTube thumbnail ya kalau sudah kalian oke aja nah ini ini udah hampir jahat ini guys ya Oke lusannya udah ada seperti ini dan kita langsung aja masukkan dulu warnanya nih guys ya kalau Chandra suka dengan warna-warna yang cerah nih Nah kita ambil klik sini nih guys dibawah sini shapes ya set cari kalau Chandra langsung aja gambar segitiga aja ya segitiga gitu oke tinggal ditarik aja nih ya kita beri warna dulu guys warnanya misalkan warna kuning warna kuning ya Oke sebentar ya tulisannya di diapa ini biar ya tulisannya di biar apa nih guys infron ya infron biar tulisannya ada di depannya nggak ke infron klik infron tulisannya biar ada di depan kemudian gimana putih apa nih jangan-jangan putih ya satu lagi kita di ininya nih guys ya di setnya kita copy ya copy Oke kita ambil yang ini kita putar ini bisa diputar nih guys ya di buat kalian kalian yang eh apa namanya ingin mau mutar-mutar ya atau ingin nah ini seribu terkes disini guys Oh iya kaya distributor ya gampang kan Nah sebentar ini kalau misalkan ingin sering bergerak-gerak gitu ya sing bergerak-gerak seperti ini ya ini sebaiknya kalian kunci aja nih guys klik sini bukan pasti ya salah ya maaf ya klik sini nih nah disini ada tombol kunci oke ya kunci klik nah itu saw nanti nggak nggak bergerak-gerak kemana-kemana ya udah kan dengan bergerak-gerak mana baik yang ini tulisannya seperti tadi teksnya kita infron of kita terdepan nah kemudian tinggal yang ini guys yang ini kita rapikan ya kita lebarkan guys Oke harus sabar memang dalam pembuatan thumbnail ini guys agar nanti kalian bisa mendapatkan masalah yang wow luar biasa ya kemudian setelah itu kita ganti ganti warna dulu untuk yang nah ganti warna dengan klik color guys ya tadi udah kuning mungkin dengan warna jangan merah ya udah sering merah udah sering warna biru jangan juga Chandra mencoba untuk membuat yang agak berbeda dari biasanya kuning kuning itu identik merah ya ya Hai jangan kuning yang identik dengan merah sebenarnya sih ya tapi merahnya merah apa ya Oke merah ini nggak boleh kasih ya baik setelah itu kita ambil gambar nih guys gambar logo kita nih klik plus kemudian from gallery tadi kita lihat ya gambar kita ada di klik gambar kemudian ditambah lagi dengan apa tadi di screenshot terdia coba screenshot ada nggak ah ini dia nih Oke screenshot kita cari gambarnya Hai dan kita rapikan gambar nih guys kemudian di bawah sini klik tanda bulat Nah itu insya Allah bagus nih guys Oke sudah seperti ini nah ini kita terusin aja guys ya terus ini kecilin dikit nah kemudian di sini guys ada stroke ya klik stroke diaktifkan struknya warna putih nggak apa-apa kebawah kita tebalkan dulu nih guys ya biar gambar kita terlihat lebih jelas Oke udah udah di pojok sana bisa kita klik kunci atau tidak terserah kalian yang penting nanti hasilnya rapi baik setelah itu kita ambil gambar eh kita tulis dulu juga apa-apa nih guys kita tulis dulu ya misalkan tulisannya adalah kita klik dua kali cara 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 atau apa ya membuat usahakan kata-katanya tiga sampai empat kata aja guys jangan kebanyakan guys ya membuat thumbnail membuat ok membuat di copy aja nih guys klik ah klik copy membuat thumbnail klik dua kali bentar guys ya Hai ternyata buruhnya usahakan buruh besar semuanya guys Hai thumbnail bener nggak usahanya guys Hai kita coba cek dulu ya di Google ya untuk ngetik thumbnailnya salah atau enggak jangan sampai kita salah nih guys malu nih guys kalau salah guys ya hai 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 baik kita coba ketik thumbnail ya hai 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 ya thumbnail baik-baik ya kayaknya bener-bener ini saya kembali ke pixelab lagi nih guys Oh iya membuat temen Oh salahnya guys sorry ya buat thumbnail hai 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 dengan pixelab boleh ya membuat thumbnail Ayo kita tidak miring lagi miring di miring ini gede biar karena ada gimana gitu Hai Oke seneng bisa kita kasih warna guys ya kamu tulisannya bisa ketikasi warna warna yang lain yang lain itu ya color bisa warna merah ya untuk kuning atau warna putih tadi udah putih mencoba untuk warna biru bisa juga ya Hai biru membuat thumbnail banyak kurang lebih degas ya apa biar putih aja Hai nah ini enaknya ya membuat thumbnail kayaknya warna kuning juga kurang juga ya sih karena di dasarnya udah ada kuningnya ya oke ada putih dulu aja ya putih ya membuat thumbnail dengan pixelab Wow dengan pixelab kita copy lagi ya Hai dengan pixelab membuat thumbnail Hai klik dua kali Hai dengan dengan pixelab ya oke Hai senar guys tiga nya terlalu apa nih guys ya tulisannya terlalu banyak guys ya terlalu Hai terlalu rada di pentingnya jadi kita harus sabar dulu nih kayak tulisannya biar ya Hai biar nanti hasilnya bagus ya Hai isinya bagusnya ya tulisannya udah kayak Hai sahur sepuh nih guys ya Hai ke-7 apk-nya biar Hai dengan Hai dengan Hai dengan aja deh jangan kebanyakan ya dengan Hai ke Hai channel Odi pixelab aja deh oke di pixelab Hai kalau apk Hai piclab Hai nah ini tulisan pixelabnya juga harus bener ya kita coba cari pixel lab nya bener nggak nih ya Oh iya pickle lab ya pixel lab oke pixel lab ya pake lab salah dong ya ya harus bener ya tulisannya ingatkan nanti oke pixel lab ya oke deh kayak gitu itu juga apa-apa ya nah ini mungkin karena ininya ya ditambah lagi guys ya ininya biar lebih kenceng lagi nah itu guys pixel lab ya jadi lebih menonjol lagi guys ya Oke sebentar worth ilang nanya tadi sebentar ya guys sahabat guys untuk menambahkan logo pixel lab nya nih guys ditambah ya ditambah from galeri tadi kita ada di downloadnya ya gambar kemudian klik download sudah ada logo pixel lab ya guys ya langsung aja kita klik sini ya dan untuk menghilangkan garis putih nih guys ada caranya nih guys ya Hai garis putih nih caranya dihilangkan dengan geser ke kanan ada gambar erek iris-iris color gc klik sini nah itu udah ada langsung hilang guys ya di sini ada sih secara nih ada peraturannya nih Hai mau seperti apa logonya segala macamnya gitu gitu mau ada nih guys ya oke kita apa nih alarmnya ketinduk ya gg ada pengaturannya di sini oke sudah adalah ya sudah cukup ya seperti itu kita kita kecilkan dulu logonya guys sudah nih guys Oke ini menarik atau tidak kita coba ganti warna di belakangnya biar tidak nyaru nih guys ya atau misalkan ya buat jangan-jangan warna merah nih guys ya kita coba cari warna lainnya untuk gam background nya ya guys tadi kuning muda sebenarnya warna putih aja ya guys ya aja cocoknya warna putih guys ya ini terlihat putih tapi kayaknya putih kurang bagus juga nih guys sabar guys ya kita harus cari tahu nih yang unik ya yang bagus nih guys nah ini dia nih guys kayaknya lebih bagus guys warna gelap ya oke warna cerah dengan tapi ini kurang geser dikit kita lihat ininya untuk tikslap nya logonya sebentar ya ini yang luar orang-orang tadi mages air asya ya oke nah karena gini bagus guys oke bagus lah ya itu terlalu putih nah coba lima lima bagus aja putih ya tapi nggak juga sih nah ini cukup lah ya oke kalau mau ditambah stroke ya sebentar bukan itu bukan itu stroke ya stroke nanti biar nanti gambarnya lebih bagus guys atau warna kuning tapi kayaknya warna putih ya biar terlihat bener-bener keren guys ya oke tinggal laikkan dikitnya biar kelihatan logopik slide nya ya Nah ini udah cukup lagi saya cukup pengwakili gila ya guys ya cukup pengwakili atau disediakan sebagai sebuah thumbnail yang keren ya thumbnail yang mau keren baik guys sepertinya itu kemudian kita langsung simpen aja disini bisa save as project dulu nih guys ya biar nanti kamu kalau mau bikin thumbnail lagi ya itu bisa tinggal ganti-ganti warna ganti tulisannya dan sebagainya guys oke kita save baik kita save as image ya Nah ini yang paling penting guys ya untuk membuat sebuah thumbnail usahakan kualitas nih guys kualitasnya ultra guys ya biar nanti kamu dalam pencarian di YouTube lebih bagus dan bisa berada di atasnya Oke jangan medium tadi Ultra Oke langsung aja save to gallery ya baik kita sedang rendering ya dan nanti memang memang rendernya agak lama nih guys karena ini adalah kualitasnya Ultra itu kualitasnya bagus banget jadi buat kalian tetap semangat ya dalam menjadi youtuber ya menjadi orang yang bermanfaat untuk manusia lain ya sebentar kita coba tunggu dulu memang agak lama jadi nih kalau untuk thumbnail guys ya tidak tidak boleh lebih dari 2 MB ya baik guys itu aja panduannya dan kita coba lihat hasilnya nih guys hasil karya kita tadi ya ada dimana hasilnya Wow keren kita cari di pixelab nih guys ya album lainnya kita klik klik slide Nah ini dia sudah ada ya oke buat thumbnail dengan pixelab ya oke udah banyak nih guys yang chandra bikin nih guys dari thumbnail thumbnail atau dari pixelab ini ya ini show kalau kalian mau mencoba Insya Allah bisa Baik itu aja dari Jangan terkira Jangan lupa Like, Subscribe, dan Comment guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh